Kementerian Perdagangan mencatat perdagangan dalam negeri melalui penjualan elektronik atau e-commerce mengalami peningkatan cukup signifikan, mencapai 406 triliun rupiah. Peningkatan tersebut dikarenakan penanganan pandemi COVID-19 yang maksimal oleh pemerintah. Kementerian Perdagangan mencatat peningkatan perdagangan dalam negeri melalui e-commerce juga diikuti oleh peningkatan indeks keyakinan konsumen. Di mana per Oktober 2021 indeks tersebut sudah menyentuh level 113,4 persen. Kemudian penjualan sepeda motor dan mobil di kuartal 3 juga sudah membaik serta neraca dagang juga ikut mengalami surplus dan ini menjadi rekor tertinggi sebesar 30,81 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan atau BPPP Kementerian Perdagangan Kasan menjelaskan, khusus untuk penjualan melalui e-commerce, angka tersebut jauh melebihi target yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Di mana sebelumnya Bank Indonesia hanya memasang target 395 triliun rupiah. Namun berkat penanganan COVID-19 yang maksimal dilakukan pemerintah, angka tersebut menganjak tajam hingga 406 triliun rupiah. Bahkan dari data yang dirilis oleh Bank Indonesia sebelumnya yang diperkirakan di 2021 itu hanya mencatat transaksi sekitar 395 triliun. Namun setelah mengalami perbaikan dari sisi tadi yang konsumsi rumah tangga melalui kecayaan konsumen, penanganan COVID cukup baik dan lalu kemudian transaksi di e-commerce ini mengalami perbaikan yang jauh lebih besar daripada prediksi sebelumnya. Meski demikian, Kasson mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terlena dengan kondisi saat ini. Pasalnya ancaman gelombang ketiga COVID-19 sudah ada di depan mata dan pemerintah akan menyiapkan antisipasi hal tersebut. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.